Tak hanya transaksi di pegadaian, aktivitas jual-beli di sejumlah pasar maupun toko pendidikan juga meningkat jelang tahun ajaran baru. Para orang tua sibuk berburu seragam dan sejumlah keperluan sekolah. Sehari menjelang dimulainya tahun ajaran baru, ratusan warga di Kabupaten Kudus mulai memadati sejumlah toko buku minggu malam. Tak hanya remaja, para orang tua beserta sang anak tampak berdesak-desakan untuk memilih buku dan alat tulis. Beli buku. Beli buku untuk siapa, Pak? Anak-anak sekolah mau masuk sekolah saja, kan? Buku, pensil, buku poin, pokoknya perlengkapan alat tulis sama buku. Momen menjelang masuk sekolah kali ini menjadi berkah bagi pedagang buku dan alat tulis. Sejak lebaran usai, omset penjualan buku dan alat tulis pun melonjak hingga 150 persen. Sampai 100 persen. Sudah sejak kapan, Pak? Sejak tanggal 9 Juli. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Hari biasa-biasanya kurang lebih 5 juta. Kalau sekarang, Pak? Sekarang ini menjelang masuk kurang lebih 3 hari ini malah sampai 150 persen bisa. Tak hanya buku dan alat tulis, penjualan sergam sekolah juga meningkat dari tahun sebelumnya. Sejak usai lebaran, pedagang sergam sekolah meraup omset hingga puluhan juta rupiah perharinya. Ya, peningkatnya ya juga lumayan daripada dibandingkan tahun yang menjelang. Ya, kurangkan 20 persen. 20 persen? Kalau dibanding hari biasa, Pak, naiknya berapa? Hari biasa agak sepi. Soalnya kan tidak hari rumah-rumah yang pulang. Hampir 50 persen lebih. Biaya menjahit yang mahal menjadi alasan para orang tua membeli pakaian seragam jadi. Diperkirakan penjualan pakaian seragam akan terus ramai hingga satu minggu setelah aktif sekolah. Henry Agusta melaporkan untuk NET.